Hai semuanya, selamat datang di Cosplay Garage, sebuah acara yang membahas tentang teknik pembuatan cosplay dari awal sampai selesai. Bersama saya, Ray Andika Sarewa, kita akan membahas tentang teknik-teknik cosplay yang digunakan cosplayer Indonesia dan cosplayer luar negeri. Jadi, kalau mau tahu tentang teknik pembuatan cosplay yang lainnya sebelum ini, bisa klik di sini, bisa klik di sini, atau klik di link-link yang aku sediakan di bawah untuk pergi ke video tutorial cosplay lainnya. So, hari ini kita akan membahas tentang ini, tentang solder dan cara memberikan tekstur pada busa hati kalian. So, tunggu apa lagi? Ayo kita kemon! Pada episode Cosplay Garage kali ini, kita akan belajar bagaimana cara menyolder busa hati menggunakan besi solderan seperti ini. Oke, hal pertama yang harus kita ketahui bahwa ada macam-macam jenis solder, dan ini adalah solder 30 dan 60 Watt, 220 Watt. Ini penting, karena kalau dia sekitar 40, 20 Watt atau 40 Watt, dia nggak akan bisa menyolder busa hati dengan baik. Jadi, kita harus menggunakan solder yang panas untuk bisa menyolder busa hati dengan maksimal. Yang pertama, kita harus menghidupkan soldernya dulu, pastikan. Dan dilihat di situ, ujung soldernya sudah warna putih, artinya besinya sudah panas banget. Oke, bisa kita lihat di sini, aku sudah bikin pattern-pattern yang akan aku gunakan untuk menyolder. Jadi, akan enak menyoldernya, karena kita tahu apa yang disolder. Oke, bagian pertama. Obviously, tekan soldernya ke busa hati dan tarik perlahan. Perhatikan di situ, busa hatinya meleleh di sekitar solder itu. Solder yang bagus akan membuat busa hati meleleh dengan mulus. Jadi, nggak akan menciptakan gerigi-gerigi yang mengganggu gitu loh. Jadi, ini kelihatan benar-benar kayak garis. Jangan sampai mengenai tempat lain selain tempat yang disolder. Kalau mengenai tempat lain selain tempat yang disolder kan, jadinya sia-sia gitu. Karena menyolder kan cuma bisa satu kali. Kita nggak bisa mengganti busa hati itu dengan busa hati yang baru setelah kita solder. Ya, nggak sempurna tapi. Sudah kelihatan kayak apa yang aku mau. Dan kali ini aku akan mengajarkan kalian teknik penyolderan tekstur. Teknik penyolderan tekstur adalah teknik penyolder yang meniru tekstur dari suatu benda. Kalau misalnya kita mau meniru tekstur dari suatu benda, seperti kayu misalnya. Jadi, kita mencari referensi dulu. Setelah itu kita coba untuk menyoldernya. Oke, perhatikan. Ada dua jenis solderan menggunakan masing-masing bagian dari solder yang ada. Jadi, ini bisa dipakai, ini bisa dipakai, dan ini bisa dipakai. Kalau kita pakai sisi yang lebih besar dari suatu solder, kita akan menciptakan tekstur yang lebar dan dalam. Lihat kan? Lihat kan? Besar. Teksturnya besar. Tapi apabila kita menggunakan ujung dari solder, kita akan menciptakan tekstur yang kecil dan tipis. Ini penting untuk penyolderan tekstur. Jadi, kita, kalau kita melihat tekstur alami dari suatu benda gitu, teksturnya nggak monofon. Jadi, nggak cuma satu tekstur aja. Dia ada banyak ukuran, ketebalan, gari-garis yang ada pada teksturnya. So, kita bisa menerapkan itu pada busa hati. Perhatikan, di sini aku membuat teksturnya pertama-tama dengan tekstur yang kebal. Perhatikan, aku nggak membuat teksturnya searah. Jadi, ada banyak teksturnya yang nggak searah. Karena memang kayu yang asli seperti itu. Nggak satu arah. Jadi, dia nggak monofon. Dan jangan cuma terpaku pada satu tarik garisan. Kita bisa membuat banyak variasi tarikan garis. Setelah ada banyak garis-garis yang ukurannya besar seperti ini, kita lanjut menggunakan kunjung solder. Kunjung solder untuk menciptakan garis-garis yang kecil. Ini memerlukan kesabaran, jadi mohon diperhatikan. Dan perlu kita tahu bahwa di dalam membuat kostum, kesabaran adalah segalanya. Jadi, sabar. Meskipun kalian dikejar waktu, kalian harus persabaran. Dan sedikit sentuhan di kiri kanan. Sedikit sentuhan di kiri kanan dan di tengah. Membuat benda itu nggak monoton. Kalau kita membuat benda itu kotak flat, akan kelihatannya itu nggak seperti benda asli. Oke, sampai jumpa lagi di episode cosplay garis berikutnya. Bersama saya, Ryan Dukesawa. Namun itu lho. Ciao. Bersama saya, Ryan Dukesawa. Terima kasih telah menonton!